Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Gak c**k, woy! Gak ada yang minta! Gak ada yang butuh! Yang ada mau nambah beban! Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Nabungnya sampai kapan? Sampai disiksa kubur, baru terwujud rumahnya. Terus uangnya nanti yang kalian kumpulkan itu, ya, itu kan gak ada wujudnya. Itu dipakai untuk apa sama pemerintah? Dipakai untuk apa? Dipinjem! Ya, siap-siap menuju Indonesia cemas, karena Indonesia emas semakin jauh akibat langkah dari lurah yang semakin kagak jelas. Semoga saja mudah-mudahan dari dalam hati saya berdoa, ini bukan kata halus untuk negara bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan sekalian rizkinya. Kita bahas kembali tentang kebijakan dari pemerintah Jokowi Dodo mengenai TAPERA. Kata-kata ini sekarang sudah viral dan juga dibahas masif oleh rakyat Indonesia, terutama dari PDIP. Oke, PDIP sangat keras sekali dan lantang sali menyuarakan hal ini, agar kebijakan pemerintah yang satu ini bisa gagal atau tidak ditiadakan lagi. Karena kebijakan ini sungguh sangat aneh ya, apalagi dijabarkan oleh netizen ya. Jadi gimana gitu, iuran untuk membeli rumah atau untuk membuat rumah. Tapi untuk yang punya rumah bagaimana? Kan gitu kan aneh juga nih. Dan tentunya kebijakan ini juga tidak melalui kompromi kepada rakyat terlebih dahulu. Dimana pemerintah harusnya mengajak rakyat untuk berbicara tentang ini. Apakah rakyat setuju atau tidak gitu ya, jangan tiba-tiba langsung disahkan saja. Dan kali ini, PDIP benar-benar marah tentunya mengomentari kebijakan ini. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Ini aturan apaan? Dalam satu bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT. Ada potongan wajib 5% untuk BPJS. Ada potongan wajib 3% untuk JP. Ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk TAPERA. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil. Tapi kalau digabungin itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk TAPERA itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian-sekian. Kebayang nggak tuh? Lagipula kalau dengan gaji UAMR yang 5 juta, dipotong 2,5% untuk TAPERA, jadinya 125 ribu yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125 ribu kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun. 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pake otak! Astaga! Udah dijelasin kayak gitu, masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta? 1 miliar per orang untuk beli lo rumah? Jem***! Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan. Biar makin subur. Dengan alasan untuk inilah, itulah, bullshit semua! Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji, kena PPN 12% dong. Lo pada punya otak nggak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50an jutaan sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes abis-abisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan TAPERA ini nggak benar. Harus dibatalin. Orang itu mboyokulonuundisee, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. KAPELO! Mantap bang, mantap! Ini nih baru nih, keren nih. Ayo yang lain, ikut-ikut-ikut. Oke, kita lanjut lagi videonya. Rakernaz PDI Perjuangan kemarin memberikan hasil yang positif. Setidaknya, kemudian, Presiden Jokowi langsung membatalkan kenaikan UKT untuk mahasiswa. Bagus kan? Lalu kita lihat juga, pembahasan undang-undang penyiaran yang bisa merugikan kemerdekaan pers dan hak rakyat mendapatkan informasi melalui investigasi juga ditunda. Keren, Bu Mega. Keren, PDI Perjuangan. Tapi sekarang, saudara-saudara, muncul isu baru tentang pungutan tapera. Undang-undang tabungan perumahan raker itu sudah ada sejak 2016. Badan pengelolanya sudah terbentuk. Tetapi, sampai sekarang, skemanya belum jelas karena tidak menguntungkan para peserta atau katakanlah karyawan yang dipungut tabungannya, eh, gajinya. Dipungut 3% katanya, ya, dari gaji. Katakanlah, 3% dari gaji 5 juta rupiah. Misalnya, 150 ribu. dikutip tiap bulan, ya. Lalu, kalau rumah paling murah itu harganya 300 juta, itu rumah paling sangat-sangat-sangat sederhana, itu, untuk bisa mereka mendapatkan rumah itu, maka perlu 2.000 bulan dipungut atau sekitar 166 tahun. Sangat tidak masuk akal, ya. Jadi, ya, begitulah kalau menurut saya, seharusnya pemerintah fokus membangun dulu, lalu, para karyawan itu membayar DP-nya, ya, atau uang muka, lalu dipungut selama mereka bekerja dan disubsidi oleh pemerintah. Itu, harusnya, kalau memang mau meringankan, meringankan beban dari para pegawai negeri maupun para karyawan. lalu kita melihat juga, bahwa kalau segitu lama orang dipungut, tapi tidak pernah bisa mengambil kembali ketika pensiun, atau rumahnya nggak pernah ada, lalu uangnya mau diapain? Apa nggak kapok dengan urusan jiwa seraya, dengan urusan asabri, dengan urusan korupsi, ya, sampai sekarang dana pensiun nggak jelas, ya, atau semraut di BPJS, kapan nih pemerintah belajar? Saya kira, lagi-lagi membuktikan, tidak ada kepekaan. Ya, nah katanya sih, presiden terhebat, dalam sejarah. Iya sih, hutangnya sampai berapa ribu triliun? 8.250 triliun, belum hutang BUMN, ya, belum swasta. Ya, siap-siap menuju Indonesia cemas, karena Indonesia emas semakin jauh, akibat langkah dari lurah, yang semakin kagak jelas. Merdeka. Halo guys, ramai orang bicara soal tapera. Nah, Pak Jokowi mengatakan, bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan yang cukup matang, sebelum merilis PP No.21 tahun 2024, tentang perubahan atas PP No.25 tahun 2020, tentang penyelenggaraan tapera. Nah, menurut PP No.21 tahun 2024 ini, tentang penyelenggaraan tapera, mengatur setiap pekerja, dengan usia paling rendah 20 tahun, atau sudah menikah, yang memiliki penghasilan paling sedikit, ya, sebesar upah minimum, diwajibkan untuk menjadi peserta tapera. Nah, jenis pekerja yang wajib menjadi peserta tapera ini, tidak hanya ASN, TNI Polori, dan BUMN, tapi juga karyawan swasta, dan pekerja lain yang menerima gaji, atau upah. Jadi, semuanya nih, swasta, mungkin termasuk freelancer juga, gitu ya. Ya, memang luar biasa, pemerintahan Pak Jokowi ini, selalu tidak pernah kehabisan cara, untuk mengutip uang dari rakyatnya. Ya, sebabnya saja, ketika adanya, terkumpul di tapera, tidak menjadi banjakan korupsi, seperti kasus Asabri, dan Jiwasraya. Salam. Tapi rasanya gimana ya? Mungkin nggak sih teman-teman semua? Soalnya masyarakat juga udah pesimis gitu ya, mau berpikir kalau bersih, dan itu uang akan kembali kepada rakyat. Apalagi ada IKN kan, makanya masyarakat berasumsi, jangan-jangan ini untuk dana ke IKN, karena investor tak kunjung datang. Tapi keren sih untuk PDIP ya, memang PDIP itu harusnya menjadi oposisi, di luar pemerintahan. Mantap. Kita lanjut lagi ke videonya. Aku sudah janji, nggak akan bahas politik lagi. Karena apa? Politik tidak layak untuk diperbincangkan. Memalukan jika kita ngomongin politik. Karena apa? Politik tuh jahat di Indonesia. Jahat banget. Makanya tidak layak ya. Kita sebagai rakyat nanti kena imbasnya. Makanya aku nggak mau bahas politik. Tapi tapera, perlu kita bahas. Kumpul. Yuk, buat kalian yang gajinya 2 juta, dipotong berapa persen untuk tapera. Bayangin, sebulan kalian store berapa? Dipotong berapa? Berapa persennya? Paling 100 ribu, 150 ribu. Bayangin, di tahun berapa kalian terwujud memiliki rumah? Aku aja sekarang sudah nabung DP aja, mau beli rumah aja masih awang-awangen. Takut angsurannya nggak bisa bayar. Takut suku bunganya pas naik, kena inflasi dan sebagainya. Akhirnya aku mundur, nggak jadi kredit rumah. Bayangin tapera, cuma potongan per bulan, 100 ribu, 150 ribu, atau 200 ribu per bulan. Nabungnya sampai kapan? Sampai disiksa kubur. Baru terwujud rumahnya. Terus uangnya nanti yang kalian kumpulkan itu, itu kan nggak ada wujudnya. Itu dipakai untuk apa sama pemerintah? Dipakai untuk apa? Dipinjem. Dipinjem. Nah, kita aja ke bank, butuh duit aja kita membayar bunga, kita telat membayar sehari aja, kita dioprak-oprak kayak maling. Lah kok enak pemerintah mau minjem uang rakyat? Sudah kehabisan uang negara ini buat kampanye kemarin. Wah. Ya, ini loh yang kita perlu bahas. Kita kalau beli bensin di Pertamina, kita membayar otong utang. Bayar kan, pakai uang cash kan, tapi kenapa Pertamina punya utang besar, dan laporannya bangkrut terus, laporannya rugi. Nah, terus belum lagi perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya. Kita kalau beli sesuatu, membayar pakai uang cash kan, beli tabung gas LPG. Kalian ngutang nggak? Beli kan, pakai uang cash kan, baru beli tabung cash kan, buat beli tabung gas itu uang cash kan. Tapi kok herannya, Pertamina setiap tahun utangnya nambah. Laporannya rugi terus. Kemana uangnya? Nah, dari situ kita mikir, uang kita nanti yang dipotong, pemerintah alasannya untuk tapera, sedangkan kita sudah tahu perhitungannya, angkanya, sebulan kita dipotong berapa, berapa tahun kemudian kita dapat rumah, kayaknya nggak mungkin ya. Wong yang tabung gede aja, belum tentu bisa beli rumah, apalagi ini yang tabung sebulan 100 ribu. Tapera, tabungan perumahan akhirat. Karena orangnya sampai di akhirat, lalu rumahnya keluar. Baser pemerintah, ya lagi pusing, lagi bingung, menjilat. Gimana caranya mengiklankan tapera, supaya masuk di pikiran rakyat. Kasian para baser jadi PR. Mereka juga sebenarnya pusing, tapi postingannya, bagus kok tapera, bagus kok. Makan tuh tapera. Makan tuh uang baser. Ya makanya cari uang yang halal, jangan yang haram. Bener juga nih Mba E ya. Budgernya malah ini, ditunggu nih budgernya nih. Dan juga pendukung dari 02 kemarin itu, harusnya speak up juga ya, mengenai tapera ini. Coba gue pengen lihat, apa sih komentar dari kalian semua. Oke lanjut. Disclaimer ya, ini murni cocok logi gue. Kalau gak suka, scroll aja. Kalian telat mau protes tapera-tapera ini. Tapera ini, udah disepakati oleh 58% rakyat Indonesia. Kalian gak inget tuh janjinya nih. Nah bakal bangun 3 juta rumah. Kalau kita baca lebih lanjut, para developer rumah ini, menyarankan, ada dana pendamping. Nah dana pendamping ini kayak apa? Kayak BPJS, kayak dana haji. Nah jadi masuk tuh tapera transperasi dari BPJS kan, ketanya kemarin. Jadi percuma kalian, protes-protes di sosmed, lawan kita ini, 58% rakyat Indonesia. Jadi tetep kalah juga. Ya sekali lagi sih, ini cocok logi aja. Walaupun gue ngerasa, cocok logi ini kok, rasa sangat benar sekali ya. Gimana menurut kalian? Pake gas gak tuh? Coba aja ke dulu lah. Pemimpin yang bodoh itu dari hasil olah rasa para pemilih yang bodoh. Kemudian juga para ulama yang bodoh. Maka menghasilkan pemimpin yang bodoh. Jadi lo jangan salahkan ketika ada kebijakan, kebijakan juga yang bodoh. Orang yang punya rumah, dipaksa untuk beli rumah. Ini ketika ditanya, dia gak ngerti gitu. Kalau misalkan pekerja udah punya rumah, ngapain mau beli rumah lagi. Yang penting kan bisa untuk makan kerja. Bener gak? Persoalan hari ini itu, pemimpin itu, mengakal-akali rakyat supaya mau bayar pajak. Apapun caranya, itu nama terjadi. 58% orang bodoh semua. Ini untuk yang pendukung IQ 78 soal tapera. Kita hitung dari apa yang disebut oleh Presiden Jokowi sudah dihitung. Ini perhitungannya. Rp150.000 dikali berapa lama ditabung untuk dapat uang tabungan perumahan rakyat. Tuh hasilnya. Dikali 20 tahun pun, itu belum cukup untuk membayar lunas untuk dapat rumah. Tapi, kalau untuk dikorupsi, ini hitungannya. Dengan asumsi Rp5.000.000 untuk kelas pekerja menengah. Itu hasilnya wow! untuk yang suka dibohongi ya. Untuk yang suka selama ini mendewa-dewakan manusia ya. Tentang BP Taperak. Kenapa gue ngomel adalah karena potongan tuh udah banyak banget both buat karyawan sama buat pengusaha. Kayak kita udah kena BPJS, udah gitu, TJH, terus sekarang kena lagi BP Taperak walaupun 2027. Cuman kayak ini tuh harus viral kayaknya supaya gak jadi kayak UKT gitu. Yang gue kesel tuh ya, kalau memang kayak BPJS kan menguntungkan buat bersama ya. Buat gue make sense gitu. Mereka kayak maksa buat potongan karena kan orang banyak yang gak punya asuransi, gak punya akses kesehatan. Tapi kalau Taperak ini gak make sense. Karena setelah lu baca itu, kayak lu cuman nyumbang uang buat belgara. Nah, terus kayak kalau ada aturannya tuh kalau lu udah punya rumah, lu gak bisa memanfaatkan ini cuman buat rumah pertama. Ada pilihan yang lainnya, ini masih abu-abu nih ya. Lu bisa pakai buat renovasi rumah atau membangun rumah. Cuman pertanyaannya apakah itu rumah pertama atau kedua, we don't know. Terus yang gue baca lagi dari sisi orang finance ya. Gue sebagai orang finance, gue tuh ngeliat kayak kemana si uang ini diinvestasikan. Investasinya tuh ke deposito, terus obligasi negara, terus sukuk gitu-gitu. Satu lagi sama semua yang berhubungan sama properti. Which mean, kayak lu nanti kontraktornya segala macem bisa dibiayain. Ya, kalian simpulkan lah sisanya. Terus ada poin etni yang bilang kayak, ya investasi mana yang kita anggap menguntungkan. Gue gak mau ngomong. Nanti gue dikenal WITL lagi. Terus, kan jadi bingung nih ya. Lalu, itu tuh kalau misalkan dari orang finance tuh secara inflasi dan kos segala macem tuh gak akan nutup. Lu tuh malah keluar duit lebih banyak. Ini, by the way aja ya, basar-basar pemerintah tuh udah mulai jalan di Twitter segala macem untuk membela BP TAPERA. Kan sampai BPJS, kepentingan bersama, bla bla bla. Eits, tunggu dulu. Gue bakal terangin. Kalau BPJS itu, sistemnya adalah pemberian jasa. Terus, lu kan udah jelas gitu terkonsentrate, lu tuh tinggal bayar di rumah sakit-rumah sakit, in order, lu tuh bisa pooling supaya costnya lebih murah. Bukan one person, one product. Nah, ini kan beda. One person, one product. Jadi, ini rumah, jadi variablenya tuh cuma satu. Kalau rumah sakit kan, let's say, kayak alatnya, segala macem, kan bisa dibiayain sama pemerintah, tempatnya. Mungkin jasa dokternya aja. Which mean, kayak itu tuh kayak percentage-nya kecil dibanding yang lain. Jadi, gak bisa nih, gak bisa lu samain sama BPJS gitu. Oh, S-Money ini seharian S-Money gara-gara BPJS terus baru bisa ngomong sekarang jadi kesel, maaf ya guys. Ya, pokoknya, sebenernya menurut gue gak make sense. Terus nanti ada gongen nih, terakhir. Salam logika. Selesai ribut-ribut masalah kenaikan UKT atau uang kuliah, Indonesia kembali diributkan dengan masalah tapera, yaitu tabungan perumahan rakyat yang akan dipotong kepada karyawan perbulannya sebesar 3%. Nah, menurut data, sampai saat ini tercatat sebanyak 150 juta orang yang berstatus karyawan. Dan, catatan lain, upah minimum regional terendah saat ini ada di Banjar Negara, yaitu 2 juta 38 ribu dan UMR tertinggi adanya di Tanggerang sebesar 5 juta 257 ribu rupiah perbulannya. Kita ambil rata-ratanya dari terendah dan tertinggi dibagi dua ya, menghasilkan sebesar 3 juta 647 ribu rupiah. Oke guys, kita sekarang hitung ya. Siapkan kalkulator kalian, pastikan kalkulator kalian lebih dari 12 dijit. 3 juta 647 ribu dikali 3 persen jatuhlah 109 ribu 500 perbulannya. Sekarang, kalikan dengan jumlah karyawan yang ada, yaitu 150 juta. Maka, pemerintah dalam sebulan berhasil mengumpulkan 16 triliun 415 miliar 640 juta rupiah dalam sebulan. Kalikan setahun, maka hasilnya akan didapat sebesar 196 triliun 987 miliar 680 juta. Kita bulatkan menjadi 197 triliun. Yang jadi pertanyaan besar sekarang, untuk apa coba pemerintah atau Pak Jokowi mengumpulkan uang dari rakyat yang hampir 200 triliun per tahunnya. Karena, kalau dilihat dari sisi karyawannya, apabila karyawan mempunyai gaji 5 juta dan dipotong 3% untuk perumahan rakyat, karyawan tersebut bisa mempunyai rumah dengan harga minimal 250 juta rupiah. karyawan tersebut harus nabung selama 1.666 bulan atau 138 tahun. Tidak masuk logika, bukan? Jadi, lebih masuk akal buat saya bahwa pemerintah pinjam uang dari rakyat. Semoga saja, mudah-mudahan dari dalam hati saya berdoa ini bukan kata halus untuk negara bangkrut. Gimana teman-teman semua, kadang-kadang kalau mikirin hal-hal seperti ini jadi ngeri sendiri sih, masa iya sih Indonesia akan bangkrut kan gitu. Udah lah, pokoknya yang penting oke gas. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini, kritikan kalian juga, jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari Bapak Raga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.